Pemirsa, selalu awasilah balita Anda saat sedang bermain di dalam rumah. Di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dua balita kakak beradik tertimpa material lantai dua rumah yang tengah direnovasi. Sang kakak tewas seketika, sementara sang adik selamat dengan luka di bagian kepala. Balita tiga tahun tewas seketika setelah tertimpa material dari lantai dua rumah di Gang Ahmad, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur yang runtuh saat tengah direnovasi. Material di lantai dua ini robo, diduga akibat fondasi bangunan yang rapuh. Selain balita tiga tahun, MR, material bangunan yang runtuh juga menimpa sang adik MRA delapan bulan yang sedang bermain di dalam rumah namun berhasil diselamatkan. Saat kejadian korban dan adiknya tengah diasus sang nenek, sementara orang tuanya sedang bekerja. Lalu saat nenek korban sedang berada di dalam kamar mandi, terdengar suara benda keras jatuh. Begitu diperiksa, ternyata material bangunan lantai dua yang sedang direnovasi runtuh dan menimpa kedua korban. Balita MR dinyatakan meninggal dunia, sementara bayi MRA selamat dengan luka di bagian kepala. Jadi gini, nanti itu kan narkinya adiknya itu rupa papan. Kemudian diganti dengan cor. Jadi dicor, kemudian karena strukturnya mungkin kurang bagus, sehingga kecil, kemudian tidak ada beban di atas. Jadi robo, robo itu saja. Nah di bawahnya ada anak kecil dua. Kini kedua korban telah dibawa ke RS Polri, Keramacati, Jakarta Timur untuk penanganan lebih lanjut. Sementara orang tua korban juga telah membuat pernyataan tidak menuntut siapapun secara hukum terkait kematian anaknya. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.